Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku Mudah-mudahan pada pagi ini Anda semua dalam keadaan sehat Warnafiat Baik di rumah saja Dan tetap semangat Walaupun pembelajaran hanya di rumah Baik ananda Sebelum kita mulai pembelajaran ini Marilah kita bertemu terlebih dahulu Mudah-mudahan dalam pembelajaran Dibari kelancaran dan ilmu yang diterima Bisa bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabi muhammadi nabiyah Warasullah Rabbi zidni ilma warasukni Fahma birahmatika ya Rahman rahimin Amin ya Allah ya Rabbil alamin Baik ananda Sebagai Kelanjutan dari Materi kita Pada pekan yang lalu Yaitu masih membahas tentang Tema 5 Yaitu menjaga kebersihan dan kesehatan Dan untuk bagian pada kesempatan ini Adalah kita akan membahas bagian E Menulis laporan tentang lingkungan sekitar Apa saya yang kita pelajari Kita bahas Mungkin Kamu sudah mempelajari lingkungan sehat Dan tidak sehat Lingkungan sehat membuat orang yang tinggal di sekitar kita juga sehat Tanda lingkungan yang sehat adalah sebagai berikut Di antaranya Tidak ada sampah yang berserakan Banyak pepohonan hijau Saluran air dan selokan bersih Udara segar atau tidak berbau Air dan tanah Tidak terjemah Nah itulah Ananda semua Sebagai tanda-tanda lingkungan yang sehat Nah sekarang bagaimana keadaan lingkungan sekitarmu Apakah lingkungan sekitarmu sudah bersih dan sehat Baik kan anda Ayo membuat laporan pada kesempatan ini Karena kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat laporan Dari sini Ananda tinggal melaporkan kondisi lingkungan tempat ananda semua tinggal Nah yang pertama silahkan di scan dulu Barcode yang ada di sini Nanti ananda akan paham Akan tahu bagaimana cara penyusunan Laporan Tentang keadaan lingkungan kita Nah selanjutnya Perhatikan dengan saksama Nah contohnya seperti ini Sini ada nomor Kemudian ciri lingkungan sehat Apa saja yang dinilai Satu sampah Dua tanaman hijau Tiga saluran air Empat kualitas udara Lima tanah dan air Kondisinya bagaimana Dan keterangannya bagaimana Nah baik kan anda Selanjutnya Pada halaman ini Pada slide ini Ada sebuah penugasan Lihatlah di sekitar tempat tinggalmu Lalu buatlah laporan keadaan tempat tinggalmu Seperti contoh di atas ya Ada pun contoh yang harus anda buat Adalah sebagai berikut Nah Isilah tabel ini di buku tulis Dan isi Kondisi dan keterangan ini Ya Nanti Anda setelah Dikerjakan Ini tugasnya Silahkan kumpulkan Seperti biasa Ya Mungkin anda semua Itu yang bisa Bapak sampaikan Mudah-mudahan anda semua Paham Dan kalaupun Ada yang tidak paham Silahkan dipertanyakan Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya